Empat face brush dan delapan eye brushes Hai tempat kunyit, gue Aro, selamat datang kembali di channel gue Gue hari ini pengen ngetes brush set seharga Rp29.000 Beberapa bulan yang lalu gue sebenernya udah upload brush guide untuk pemula Gitu bakal gue link di atas ini nanti videonya Itu menurut gue sudah cukup lengkap Tapi disana gue belum bahas brush ini Karena emang gue belum pernah cobain brush ini sebelumnya Sebenernya gue gak niat beli ini aslinya Tapi September kemarin gue sempet Jadi gue ada series, ongoing series gitu di Instagram Karena gue tukeran paket gitu sama tutu Jadi kita budgeting, belanja untuk masing-masing terus kita tukeran gitu Di Shopee Swap episode pertama Gue ngasih tutu beberapa barang Gantungan tempel, gantungan tempel dinding Terus gue ada juga ngasih diarakatnya Nah kebetulan pas gue scroll-scroll di toko yang sama Eh dia ada jual ini gitu Dan waktu itu harganya Rp33.900 Rp34.000 gitu Terus akhirnya gue belilah karena iseng Eh ternyata menarik Dan akhirnya gue memutuskan untuk coba ini nih Dan ternyata setelah gue cek sekarang Eh harganya dari Rp29.000 dong Ini mumpung lagi diskon ketika gue filming ini Dan semoga ketika gue upload video ini juga dia masih diskon Jadi gue akan link tempat gue beli di description box Tapi sebelum kalian hilang, sebelum kalian beli Simak dulu reviewnya sampe kelar Gue akan mencoba sebisa mungkin Pake brush Pake semua brush yang ada disini dan gak pake yang lain gitu Kecuali mungkin spons kalian untuk ngeblend But yeah Let's open it up Ini adalah brushnya Mungkin kalian sudah sangat familiar Dateng dengan plastik pemungkus biasa gitu Yang menarik menurut gue ada Yang menarik menurut gue ada disini adalah Tempatnya Ini tempatnya bisa banget disimpan di atas meja rias gitu Kalo kalian punya brush lagi ini masih bisa kepake 12 brush isinya Ada face brush sama eye brushes juga Jujur gue kaget ketika buka ini pertama kali Eh loh Apa sih Allah? Bagian luarnya plastik gitu ya So cheap gitu Tapi then again agaknya 29 ribu syukur-syukur kalian dapat tempat gitu Kalian beli brush sekaligus ada tempatnya Mungkin kesannya kayak agak mainan gitu ya Karena dia plastik warna pink gitu But you know what? Selama dia berfungsi dengan baik I don't mind Pertama kali buka ini Gue siok Karena ini rata-rata di plastikin satu-satu Kalaupun gak di plastikin Kita juga dikasih brush guide Brush guide tuh yang kayak gini Brush itu gampang mekar Dan dikasih beginian biar dia lebih aman This is really really nice actually Itu udah poin plus kedua Kalian dikasih brush guide Empat face brush Dan delapan Eye brushes Wow Buat kalian yang baru-baru sama brush Mungkin salah satu kendalanya adalah Brush mana yang dipakai untuk apa Jadi fungsinya gitu Ada satu hal yang perlu kalian tanamkan menurut gue Yaitu Satu brush itu gak perlu dipakai untuk satu fungsi aja Misalnya ketika dia bilang powder brush Bukan berarti kalian cuma boleh pakai itu untuk Aplikasi powder atau aplikasi bedak aja gitu Bisa banget versatile Bisa banget dipakai untuk aplikasi yang manapun aja Selama lo bisa gunain itu untuk aplikasi sesuatu Pakai Powder brush dipakai aplikasi blush on Kalau bisa, pakai gitu Eye brushes kalau lo bisa pakai Untuk aplikasi highlight Pakai Mari kita oprek satu persatu brushnya Sebelum kita mulai Biar gue tau gue mau pakenya kayak gimana nanti Ini brush pertama ya Kita bongkar dari yang paling gede dulu Ini Kan brush is this Sepertinya brush pertama adalah bukan favorit gue Karena Dia Terlalu padat Untuk dijadikan Aplikator Powder Kayak blush Ini Di gue sih ada tendensi buat ngegeser produk ya Gitu Jadi gue harus Kalaupun gue pakai ini untuk aplikasi Bronzer highlight Sorry bronzer ataupun bedak ataupun blush on Ini gue harus hati-hati banget pakenya Biar dia gak ngegeser produk di bawahnya Karena dia terlalu padat untuk itu Nah kepadatan dia ini bikin gue berpikir Apakah kamu kabuki brush Jadi untuk aplikasi foundation gitu Yang memutar sebagai pengganti sponge Tapi dia kurang padat juga untuk itu gitu loh Kalau gue aplikasi kayak gitu Terus nanti powder gue aplikasi pakai apa dong Hampir gak ada bulu yang kemana-mana Hampir gak ada bulu yang rontok Ininya juga Baik-baik aja Lumayan berat Lumayan Lumayan berat Enak juga dipakenya Ini Tengah-tengah sih gue bisa bilang Cuman Brush ini tuh nanggung Karena dia padat Padat banget enggak Jarang banget juga enggak gitu loh Ini adalah brush yang kedua Nih Dia shape-nya miring gitu Ini Sepertinya bisa untuk shading ya Tapi lagi-lagi dia kurang lebar gitu loh Menurut gue Untuk blending Tapi masih enak dipakai Oke Fine This is the second brush Brush ketiga Masih ada brush guide-nya Masih ada plastiknya Oke Kelihatan gak ya? Ini ada satu bulu yang offside gitu Kepanjangan sebije I wanna cut it I wanna cut it Brush ketiga Ini adalah flat brush Again Nanggung lagi I'm not sure how I'm How am I supposed to use this to apply blush? Mungkin ini enak buat aplikasi blush on kali ya Cuman dia kurang mekar lagi-lagi I don't understand I don't understand Mungkin karena gue gak kebiasa aja I'm not judging I'm not judging Still like it though Dia ini masih halus banget Gak ada rontok sama sekali loh Sejauh ini Cuman tadi ada satu bulu aja yang offside Understandable Selanjutnya adalah flat foundation brush Buat yang gak familiar Ini buat aplikasi foundation gitu Foundation cair biasanya Buat mindahin produk aja dari botolnya ke muka Lanjut Ke eye brushes Satu ada sikat alis dan sisir bulu mata gitu Seperti ini I rarely use this Gue hampir gak pernah pake ini lagi sekarang Tapi dulu waktu awal-awal Ini bisa banget dipake buat ngebrush alis Atau buat Nyisir bulu mata abis pake mascara Biar kepisah-pisah Kalo kalian pake mascara yang terlalu nggumpal Terus selanjutnya ada spoolie Spoolie bisa banget dipake buat kerjain alis Atau nyikat bulu mata juga Selanjutnya mereka juga ngasih angle brush Lumayan pipih Not the best I think I can make it work Ada tiga brush yang ukurannya pipih Yang kecil ini Bisa untuk aplikasi di inner corner Menurut gue Atau buat cut crease bisa Tapi kalo dia areanya kecil Kalo kalian bekerja di area yang lebih besar Ada ini packing brush Ini buat mindahin eyeshadow dari pen ke mata Terus untuk area yang lebar gitu Kalo kalian butuh Bukan buat ngeblending Tapi buat Di satu kelopak Warnanya biar padet gitu Terus ini ada yang kayak packing brush Tapi bentuknya angle Mungkin ini enak buat ngecut crease kali ya Selanjutnya ini ada Flat brush Then we have flat brush Ini kayaknya buat aplikasi bawah mata Terus ini ada Kind of like blending brush Or pencil brush Tapi dia terlalu besar Untuk ukuran pencil brush Tapi dia juga gak cukup ngembang Untuk jadiin blending brush Tapi kalo masih mulai-mulai Sepertinya ini enak banget Buat dijadiin blending brush Nanti gue akan wrap up di belakang Kekurangannya apa Kita cobain langsung Mari Gue belum pernah nge-review ini Kalo brand bikin produk Pake jar gini tuh ya Tolong lah Kasih kita spatula gitu loh Dia gak langsung keserap gitu Dia termasuk moisturizer yang agak lama Duduk di atas kulit Baru dia Nyerap But It does absorbs Tapi butuh waktu gitu loh I like it Banyak yang tanya soal moisturizer Untuk kulit berminyak Kalo memang ini enak Dan gak kerasa greasy di kulit gue I'll let you guys know Kalo memang gue lupa Please DM me on my Instagram Cushionnya Mirabella Gue rasa Kalian aplikasi cushion Gak pake brush kan Ya kan? Ya kan? Oke I'll take that as a yes I think I know Another product that I can try to use with the brush Tunggu bentar Ini nasi fake teman-teman Ya ini namanya Cantik banget Tolong jangan judge produk ini hari ini ya Gue cuma pengen Tes brushnya Bukan tes produknya But yeah Bismillahirrahmanirrahim Dan gue tidak tahu Seberapa banyak yang harus gue ambil Sejujurnya But I'll make sure to coat the brush Kalo dia bisa di aplikasi Bisa buat aplikasi cream blush Cream product Berarti blushnya bagus nih Oke Oh my god It's Oh Warnanya cakep banget Oh my god Nasi fake Gue pengen banget cobain ini Cuman kayak Gue lupa muruk Meluk Mau pake cream blush Karena udah lama gak pake Warnanya cakep banget di kulit gue Good Brushnya bekerja dengan sangat Baik ngeratain produknya Lanjutnya gue mau set makeup gue Pake loose powdernya Makeover Mattifying Transparent Powder This is actually really nice powder But it's More expensive than my Favorite loose powder Si Vanbo Ini jauh lebih mahal Tapi sebagai setting powder Dia sangat bagus sebenernya Tapi yang gak gue suka adalah Packagingnya Aplikasinya pake brush yang pertama Gue kasih liat tadi Yang paling gede Kita liat Semoga dia gak ngegeser produk di bawahnya Karena dia Gak terlalu mekar Jadi gue harus aplikasinya Dengan cara tap-tap gini Dan kalo ngomong Mattifying Yes It really mattifies Kalian bisa bandingin bagian sini Yang sama bagian sini Good Selanjutnya mau pake Si blush on Ini sweet cheek blush Dari madame G Yang nomor 3 Ini blush on mereka yang lama Kok punya yang baru Tapi It's way pig Oke Ini pigmented sekali Mending kita Aplikasinya pelan-pelan Oh iya oke Oh it's showing up Karena brushnya juga Dense Oke Ada yang rontok Gak apa-apa Karena brushnya Padat sekali Jadi Ini harus hati-hati banget Pakainya Jangan sampai Kalian ambil produk terlalu banyak Lebih baik kalian bisa Build up produknya pelan-pelan Kalian ambil sedikit aja Apalagi kalo produknya sangat Pigmented kayak ini Ini ya 16.000 17.000 gitu Murah meriah Tapi Pigmentasinya Mantul banget Cuman dia memang Gak terlalu tahan lama gitu Mereka punya brush yang miring Gini kan Gue akan pake ini Buat kontur hidung Biasanya brush shape kayak gini Gue sangat suka pake Untuk kontur hidung Karena dia presisi Balik lagi ke brush yang miring ini Face brush Buat Ngeblend sedikit Balik ke brush ini Yang gue aplikasi Pake aplikasi Cream blush tadi Gue mau pake What is this Face contour kit 3 in 1 nya Purbasari Gue mau pake highlightnya aja Buat ngehighlight Sebenernya muka gue lagi bertekstur Sebenernya gonna be using A lot of highlight Yep Bisa dipake buat highlight Selanjutnya gue mau pake Press powder Pake Luxe Crime Blur and Covered Way Yang shade opera Ini katanya bikin heboh banget Di tiktok ya Open up like this Terus dibawahnya ada sponge Sebenernya gonna be using sponge Karena untuk press powder Gue biasa pake brush Kembali ke brush yang paling gede Ada embossed luxe crime nya Feel guilty Gue biasanya emang Press powder Pake brush Biar dia gak terlalu Dempul I like the color Oh my god Shade opera Sangat bagus di gue I like it Let me know dah ambil lo Kalo kalian mau gue nge-review Khusus ini Emang udah ada rencana sih Tapi masih kayak gue pending dulu gitu Tergantung kalo kalian banyak yang minta I'm gonna make sure to Review this Entah gue minum dulu ya Gue mau set makeup nya Pake Urban Decay All Nighter Setting Spray Gue mau ngerjain alis Gue punya eyebrow pomade disini Ini dari Eye Magic Shadenya Nomor 5 Dark Brown It looks like this Dari set brush tadi Mereka provide kita Dengan angled brush So I'm going to try this With the pomade Selain untuk aplikasi pomade alis Kalian juga bisa pake ini Untuk aplikasi eyeliner yang gel Tapi jaman sekarang Siapa sih yang masih pake eyeliner gel ya Mungkin cuma mua gitu Kalo beginner sih Rasanya Lebih enak pake eyeliner pen ya So Menurut gue ini akan lebih berguna Untuk aplikasi pomade alis Long story short Mari kita coba I don't think I like it Dia malah ngegeser produknya Jadi kurang enak Kurang lata Alis gue udah Gue akan pake eyeshadow yang udah gue tau performanya Dan gue akan pake salah satu eyeshadow favorit gue Ini adalah eyeshadow favorit gue Twilight Sepertinya gue pernah pake ini di youtube video Beberapa tahun yang lalu I've been linked Up here Ini potensi masalahnya adalah Di warna Transisi Karena dia gak ada blending brush Inilah adalah yang terdekat Menurut gue Jadi blending brush So I'm going to use it Gue akan bikin eye look yang sederhana banget Sederhana banget I don't think we have a lot of option here Brush datarnya Lipsticknya ini Jekyll 0x Misalnya Lucu Banget Gue mau ombray sedikit ini Pake O2O Revolution Lipstick Yang sheet nomor 7 Okidoki Jadi ini hasil air makeup looknya Menggunakan brush Semuanya dari set ini Secara umum Gue masih suka sama set brush ini Harganya terjangkau Kalian dapet tempatnya Bulunya relatifly halus Hampir lengkap Walaupun gak bener-bener lengkap Tapi untuk pemula ini Sangat-sangat bagus Untuk traveling Ini masih enak banget Di bawah-bawah Karena dia ringkas Kayak udah Lumayan lah gitu Untuk awal-awal Kalian bisa start dengan ini Kalau baru mulai Dan kalian bisa tambahin sedikit-sedikit Buat yang kalian ngerasa Perlu aja gitu Tinggal beli satuan aja gitu kan Buat mulai Ini gue rasa Sangat-sangat bagus Dia rontok gak sih Sejauh ini Yang gue pake aman-aman aja Tadi cuman sebiji doang Rontok Selama proses gue pake Ini ada minus-minusnya sih Pertama Karena dia cocok untuk pemula Kalau kalian memang sudah punya brush Sebelumnya Kalau kalian udah nonton Video gue yang sebelumnya itu Dan kalian sudah beli brush Beberapa dari situ Ya Apalagi set-set yang Favorit gue disana Gue rasa Kalian sudah gak main Cobain yang ini lagi Karena ini tuh udah kayak Kalian udah lewat lah Kalian udah naik level Kalau kalian udah pake brush itu Karena brush yang gue sebutin itu Lebih lengkap sebenernya dari ini Tapi harganya juga Lebih mahal gitu Ya tergantung kalian Kalau memang Kalian iseng aja gitu Pengen beli brush Rp29.000 Try this one Terima kasih banyak Yang sudah nonton sampai sini Kalau memang masih ada pertanyaan Atau Seperti yang gue bilang tadi Di video ini gue cobain Beberapa produk baru Kalau memang kalian Butuh review fullnya Kayak si Let me know Sampai ketemu di video selanjutnya Daaah Di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih.